Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Direktorat Reserse Narkoba dalam Operasi Narkoba Progo 2022 berhasil mengungkap 20 kasus target operasi dan 23 kasus non-target operasi. Sebagai mana disampaikan Wadires Narkoba AKBP Bakti Andriyono didampingi Kasubit Penmas AKBP Verena dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa 12 Juli 2022. Operasi Narkoba Progo 2022 sendiri merupakan operasi kepolisian yang digelar sejak 27 Juni 2022 hingga 10 Juli 2022. Dari total 43 kasus yang berhasil diungkap telah diamankan barang bukti berupa ganja 65,09 gram, Sabu 78,52 gram, Tembakau Gorila 31,57 gram, dan Psikotropika sebanyak 1.009 butir. Dari 43 kasus terdapat 2 kasus menonjol karena merupakan bagian dari jaringan peredaran antar kota. Dua kasus tersebut merupakan kasus dengan barang bukti Sabu-Sabu dan Psikotropika. Adalah kasus yang diungkap dengan TKP Panggung Lumbung Rejo Tempel Sleman. Dari sini berhasil diamankan tiga tersangka yakni AS 36 tahun, FH 30 tahun, dan kemudian kedua warga Tempel Sleman dan MNB 26 tahun warga Salam Magelang yang semuanya laki-laki. Dari ketiganya diamankan tiga paket Sabu dengan jumlah total 0,5 gram. Dari penangkapan yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 lalu, petugas berhasil membongkar dari mana Sabu tersebut berasal. Petugas kemudian berhasil menangkap CT dan JV yang sedang mengirimkan paket narkoba di Godean. Dari CT dan JV berhasil diamankan dua paket Sabu dengan total berat 1 gram, empat paket Tembakau dengan berat 4 gram. Pasal yang disangkakan adalah pasal 132 ayat 1, contoh pasal 112 ayat 1, subsidi pasal 127 ayat 1 huruf A, contoh pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikutnya kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 11 Juli 2022. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 21 kejadian, yakni 2 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus sajam, 1 kasus curas, 3 kasus pencurian, 8 kasus penipuan, 2 kasus penggelapan, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus pengrusakan, 1 kasus KDRT, dan 1 kasus penyalahgunaan obat. Demikian Bolda Jogja News edisi hari ini, saya Bribtu Wiwit Fajaryanti, Terima kasih dan salam Tri Brata.